Dari acara ta'ziah ini kita bisa ambil banyak hal. Pertama yang ambil kita, yang ambil hikmahnya, bahwasannya waktu ini bergulil terus. Dan tidak ada kekuatan di dunia ini yang mampu mengalahkan kekuatan waktu. Semuanya ini akan panah. Kullu man alaiha fan. Semua kullu man alaiha fan. Selain Allah akan panah. Yang akan senantiasa ada adalah Zul Jalal. Dia adalah Allah SWT. Oleh karenanya kita di acara ini senantiasa menghitung waktu. Ini bukan hadis nadi. Ini perkataan Sayyidina Umar bin Hatta. Hasiu, hitunglah diri kalian. Sebelum kalian dihitung oleh Allah SWT. Bapak, Ibu, kalau Allah mau hitung kita ini, Allah karim. Tidak cukup kita punya ibadah, Bapak, Bapak, Ibu. Suatu saat ketika di surga nanti dalam beberapa hadis dijelaskan. Ada seorang yang masuk surga di belakang. Begitu masuk surga di belakang, dia protes sama malaikat. Wahai malaikat, saya dulu waktu di dunia ahli sholat. Saya dulu waktu di dunia ahli zakat. Saya haji. Lalu kenapa saya dikasih masuk surga di belakang? Kata Allah, pada malaikat, berfirman Allah, wahai malaikat, rupanya dia itu mengandalkan amalnya masuk surga. Maka kata Allah, wahai malaikat, timbanglah satu biji mata. Bukan dua. Satu biji matanya itu timbang dengan amalnya selama ini. Ketika ditimbang, Pak, ternyata lebih berat nikmat mata yang Allah berikan daripada amal. Jadi kita masuk surga ini bukan karena amal. Kita masuk surga karena ridha Allah. Cuma amal ini adalah mencari ridha Allah. Kalau kita beramal, insya Allah Allah ridha. Kalau Allah ridha dengan kita, insya Allah ditempatkan di surga. Kita beribadah bukan cari surga, benar. Tetapi surga itu Allah siapkan. Ini adat tu, sesungguhnya aku, Allah katakan. Aku siapkan kepada orang-orang yang beriman. Kepada mereka-mereka yang ahli sholat. Kepada mereka-mereka yang ahli ibadah. Aku bikin suatu tempat yang indah. Subhanallah, Pak. Ibu. Namanya itu jannah. Ada nama jannah di sini? Jannah. Jannatul firdaus. Jannatul ma'wah. Jannatul na'in. Ada berapa tingkatan surga, bapak-bapak, ibu-ibu. Betul. Kita ibadah bukan cari surga. Tetapi surga akan datang sama kita. Apalagi surga itu rindu. Jannatul mustakatun ila arba'ati nabar. Surga rindu kepada empat golongan manusia. Bukan kita yang rindu sama surga. Bukan kita yang suka sama surga. Tetapi surga rindu sama orang ini. Empat golongan. Mudah-mudahan kita masuk di antara empat golongan itu. Amin. Pertama, orang yang dirindukan surga itu. Hafizilisan. Orang yang mampu menjaga mulutnya. Mulutnya terjaga. Kata-katanya terkontrol. Berkontrol. Tidak suka menyinggung orang. Walaupun menasehati. Karena ada orang sekarang, Pak, menasehat tapi pedis. Saya cuma nasehat. Tapi merasa sampai di ujung dalam hati. Cerama dia. Cerama. Tetapi dia punya cerama itu sakit hatinya orang mendengar. Maka kata Imam Syafi'i. Semua imam mengatakan kalau menasehati, upayakan. Namanya nasehat. Maka orang yang menjaga mulutnya. Hafizilisan dirindu surga. Kemudian talil Quran. Orang yang dirindukan surga berikutnya adalah orang yang sering baca Al-Quran. Sekarang pertanyaannya. Berapa kali kita baca Quran? Satu hari adakah kita baca Quran? Orang tua dulu ajarkan. Baca Quran itu metodenya. Sedikit-sedikit saja, Pak. Tapi rutin. Maka dikatakan. Sebaik-baik amal sedikit, tapi rutin. Orang-orang tua kita ajarkan. Baca Quran habis maghrib satu ayin saja. Satu makrah. Stop. Sebentar habis isa lagi, dia bagai lagi satu ayin. Akhirnya dalam jangka waktu dua hari. Dia sudah bisa satu jurus. Begitu terus, tidak putus-putus. Beda dengan kita sekarang. Begitu giliran bulan puasa. Baca Quran. Hari pertama satu jurus. Ayin salat subuh. Dia kipas satu jurus. Sebentar lagi tengah hari satu jurus. Habis salat alami satu jurus. Satu hari puasa. Tiga jurus hatta. Selesai. Tetapi ini cuma berlaku lima hari saja. Begitu hari ke-6, ke-7 semalas. Tinggal dua jurus. Tinggal satu jurus. Akhirnya, sampai selesai puasa. Tidak hatam-hatam al-Quran. Tapi kalau kita praktekan begini, Bu. InsyaAllah. Jadi yang dirindukan surga, pertama. Talil Quran. Orang baca Quran. Wahab itu lisan. Wamud emul jian. Ini gue penting. Orang yang dirindukan surga itu yang ketiga. Orang yang memberi makan. Orang yang lapar. Sekarang kita mau cari tahu. Mana orang lapar. Tidak ada orang yang mengaku Pak. Kok lapar? Malu dia bilang. Oh saya lapar. Saya tidak ada makanan di rumah. Sekarang tugas kita sedekah. Maka saya suka itu ada sekarangnya sedekah nasi kotak itu. Bagus itu. Nasi kotak dibagi-bagikan. Ada yang sumbang. Saya 10 kotak. Ada yang 20. Terserah sama yang Mbak Buat itu. Ownernya dia taruh di mana. Yang penting niat kita sampai. Kita memberi makan orang. Tidak ada ibadah yang besar Bapak. Melebih memberi makan orang miskin. Bahkan dikatakan. Memberi makan orang yang kelaparan itu lebih besar pahalannya daripada membangun seribu masjid. Kita membangun seribu masjid Pak. Tetapi ada orang kelaparan di kampung itu. Lebih baik kita kasih makan orang lapar. Kenapa? Solat bisa di mana saja. Bukan harus di masjid solat. Tapi kalau ada orang yang meninggal dunia. Gara-gara kelaparan di suatu tempat. Maka semua penduduk di tempat itu berdosa dihadapan Allah. Berdosa Pak. Kalau sampai ada di pilawah baru ini ada satu orang meninggal karena lapar. Tidak makan. Kita satu pilawah baru ini menunggu. Menanggung dosanya. Kenapa? Kita tidak peduli. Menyelamatkan manusia itu luar biasa. Dan yang terakhir yang dirudukan surga itu. Orang yang berpuasa di bulan Ramadhan. Mudah-mudahanlah di antara yang tiga ini, empat ini, kita ada satu. Minimal kita kasih makan orang yang lapar. Tidak bisa kita menjaga lidah. Yang ketiga kita baca Quran. Pak bu. Surga. Surga itu luas. Dikatakan dalam Al-Quran, surga itu namanya jannah. Jannah itu kalau bahasa Al-Quran, bahasa Arab, artinya kebun bapak, ibu. Kebun. Kenapa Allah menggambarkan surga itu kebun? Karena di Arab Saudi sana, tempat turunnya Al-Quran padang pasir. Sepanjang mata memandang, tidak ada pohon. Kalau ada pohon, paling cuma pohon kurma saja. Dengan pohon zaitun. Jadi orang Arab, kalau datang ke parigi ini, pasti orang bilang, Masya Allah. Hala jannah. Dia bilang, Masya Allah. Surga, surga ini. Kenapa? Kalau orang lihat di parigi ini, ada kebun rambutan, kebun durian, kebun pala, kebun cingkir. Pasti orang Arab bilang, surga ini. Tetapi kalau surga digambarkan kebun, untuk orang parigi tidak laku surga. Orang parigi bilang, buat apa surga? Yang macam kebun. Saya juga sebebanya saya punya kebun. Tapi kalau orang parigi digambarkan bahwa surga itu macam mal. Waduh. Macam palu plaza sana, atau apa namanya itu? Palu grand mall. Masya Allah. PGM. Oh, orang suka semua. Maka surga itu, Bapak Ibu, mala ainun rahat. Surga itu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Walau udhunun samiat. Surga tidak pernah didengar oleh telinga. Walau khatara ala galbi basyar. Dan tidak pernah dibayangkan oleh hati kita. Cuma ulama, Pak Ibu, kalau mau cari tahu. Ulama ditanya, bagaimana bunyi air di surga? Dia bilang, tutup telinga. Pakai jari ini, Pak. Jari. Tutup dua-dua telinga. Ada bunyi. Ibu, kata ulama, itulah bunyi air di surga. Kalau ada itu, berarti masuk surga isya. Tapi kalau ditolak begini, tidak ada bunyinya. Aduh, jauh berarti ya. Begitulah ibaratnya. Surga. Ya, ini yang buat kita ini. Buat kita semua. Tidak panjang-panjang ceramah. Ini karena saya mohon maaf, Bapak Ibu. Saya terlambat datang tadi. Karena saya bukan dari rumah. Saya tadi setengah jam lima soker tindaki. Ada keluarga sana menikah. Ditahan lagi harus eh, 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 istilahnya. Nasihat perkahwinan. Jadi habis nasihat perkahwinan setengah lapan. Saya lari lagi kemari. Alhamdulillah masih dapat, Bapak Ibu. Jadi saya malam ini sudah dua kali baca ramah. Nasihat perkahwinan ditindaki, disini lagi. Jadi intinya begini. Di surga itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tingginya manusia sama. Tinggi manusia sama, Pak. Kama seperti tingginya Nabi Adam Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sekarang yang pendek, tak usah minum obat tinggi. Tak usah. Mau tinggi sendiri nanti. Iya. Nabi Adam berapa tingginya? Nabi Adam itu sabaina diran. 70 hasta. Kalau di meter itu Nabi Adam. Nabi Adam 40 meter. Lewat kelapa. Oh, kelapa lewat. Jadi nanti di surga nanti, orang punya tinggi seperti itu. Rata. Tidak ada yang pendek. Tidak ada yang lebih tinggi. Rata, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muka kita di surga itu ganteng semua. Kalau perempuannya cantik luar biasa. Seperti mukanya Yusuf dan Zulaikhan. Subhanallah. Nabi Yusuf. Allahu Akbar. 100 kegantengan di dunia ini. 50 persen Allah berikan sama Nabi Muhammad. 50. Setengganya. Setenggan daripada kegantengan, kecantikan di dunia ini. Itu miliknya Nabi Muhammad setenggan. Nabi Yusuf Allah kasihi 45. Torang. 5 kasih. Kurang sisa semua. Maka torang temukan bagi 5 jam saya. Ini muka sisa. Tidak ada harapan. 5 persen dibagi rata kepada seluruh manusia. Dikasih sama Ronaldo, Messi, sama Ustaz Mahmat. Nah. Suma 5 persen. Bagaimana Nabi Yusuf punya gagah itu Bapak? Begitu muka kita nanti di surga. Jadi ibu-ibu sekarang yang glowing-growing seadanya saja. Skin care. Ya. Seadanya saja. Insya Allah menjadi gagah di sana nanti. Amin. Asal masuk surga. Amin. Ya Rabbal. Kalau masuk surga. Kalau tidak. Waduh. Berikutnya. Umur manusia. Umur-umur. Tadi kan sudah membentuk badan. Tadi sudah lagi. Umur manusia sama saat ini. Ini ada hadisnya. Umur manusia kata Nabi. Salah-salah-salah sin. 33 tahun semua. Rata. Orang kalau umur 33 tahun ganteng-gantengnya cantik-cantiknya. Di 33 tahun. Mengikuti umurnya Nabi Isa alaihissalam. 33 tahun. Ya. Suatu saat ada nenek-nenek datang. Ina-ina datang sama Nabi. Ya Rasulullah. Apakah nenek-nenek macam saya ini masuk surga? Kata Nabi. Tidak ada nenek-nenek masuk surga. Menangis. Tidak ada nenek-nenek masuk surga. Rasulullah kasih biar dia menangis. Menangis dia. Berarti saya tidak masuk surga. Tidak ada nenek-nenek di surga. Kata Nabi. Begitu selesai dia menangis. Rasulullah hibur. Eh nenek. Memang di surga tidak ada lagi nenek-nenek. Ibu nanti dirubah oleh Allah. Jadi muda orang. Kata Nabi. Oh begitu. Saya kira tidak ada nenek-nenek masuk surga. Jadi nenek-nenek di sini. Insya Allah jadi cantik ulang. Ya. Jadi glowing ulang Nabi. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Asal masuk surga. Kalau tidak. Allahu Akbar. Berikutnya. Mendapatkan surga bagaimana caranya? Semua kita akan dapatkan. Akan tetapi ada cara-cata cara yang singkat. Ada jalan menuju surga menuju rida Allah itu panjang. Berliku. Ada jalan yang mudah. Maka sekarang kita lihat umur kita berapa sekarang. Umur kita ini pak. 40. 50. 60. Kalau kita masih umur-umur belasan. Umur 12. 13. Pelajari ilmu Allah. Pelajari ilmu Al-Quran. Mulai dari bepelajari. Tafsir. Tajwid. Usul Al-Quran. Usul Al-Hadis. Pelajari. Tetapi ini kan saya amati bapak-bapak. Bapak-bapak tidak mungkin lagi duduk-duduk di sekolah. Tidak mungkin lagi duduk di pesantin. Mulai belajar lagi. Ya. Mustalahul Hadis. Ya. Tentang riwayatul Hadis. Tidak mungkin lagi. Maka bapak-bapak. Bapak-bapak ibu-ibu sekarang kita ini umur kita sudah semakin panjang. Tuh bah. Kita ambil amalan yang cepat dan ringkas. Apa itu? Bagi orang yang sudah tua. Tidak mungkin lagi sholat seratus rakaat. Anak muda seperti kita. Seratus rakaat tiap malam. Tiap mulai. Bisa. Karena kita punya lutut masih kuat. Tapi bapak-bapak ibu-ibu jangankan meseratus rakaat. Sholat terawaih saya sehingga dipaksa-paksa. Maka cari amalan yang ringan. Amalan ringan itu baca Quran. Gunakan bapak-bapak ibu-ibu. Selama mata ini masih bisa baca. Upayakan Al-Quran ada terus dibaca. Ya. Ada beberapa imam. Imam Ghazali. Imam ini. Imam ini. Mereka hatam Quran. Tiap hari hatam Quran. Ya. Al-Quran akan menjadi penolong di hari kiamat nanti. Al-Quran akan menolong kita. InsyaAllah. Maka amalan orang tua itu yang bagus. Baca Quran. Amalan kedua orang-orang tua yang bagus itu apa? Zikrullah. Berzikir kepada Allah SWT. Kalau ada rezeki mudah-mudahan masih kuat badan menabung pergi umroh. Itu cepat. Ya. Pergi umroh. Kalau pergi haji sekarang ini. Ya Allah. Apalagi yang berumah daftar tahun ini. Ya. Jadi ada. Kalau ada kita punya anak-anak yang masih SMP atau sudah mulai SMA. Kalau mau dapat daftar memang sekarang. Ada kemarin Ustaz. Coba cek akan saya punya porsi ini. Saya bilang mendapat tahun berapa? 2020. Saya bilang tahu senyum di cek. Tidak. Tidak Ustaz. Saya bilang. Siap kecewa. Siap. Begitu di cek. Di haji. Ada orang-orang lain pintar itu. Berangkat 2027. Wow Muhammad. 2037. Bukan 2027. 2020 mendaftar. 2037 orang berangkat. 17 tahun. Allahuakbar. Jadi sekarang ini. Kalau ada rezeki. Umroh. Cuma sekarang orang tidak mau umroh. Ini bilang tidak bagus umroh. Tiada DP titel. Tidak dipanggil haji. Tidak dipanggil haji. Tidak usah titel. Insya Allah. Titel itu nanti dihadapan Allah. Perbedaannya umroh. Umroh tidak duduk di Padang Arafah. Umroh tidak mabit di Mina. Umroh tidak melontar jumroh. Tetapi umroh juga dapat pahala besar. Kita bisa melihat Ka'bah. Bisa bertawak di Ka'bah. Bisa Sa'i. Bisa Tahalu. Dan sebagainya. Insya Allah pahalanya besar. Kalau mau pilih umroh. Cari umroh di bulan Ramadan. Umroh di Ramadan. Umroh di bulan Ramadan. Itu sama pahalanya dengan haji. Pahalanya sama. Jadi kalau ada pada waktu. Umroh di bulan Ramadan. Mudah-mudahan. Ini amalan orang tua yang gampang. Cepat. Tidak lagi mungkin lagi kita dan lain-lain lain sebagainya. Yang terusnya. Amalan yang gampang ini pas pak. Bulan sekarang ini pas. Ini bulan. Tak lama lagi kita masuk bulan haji. Kenapa disebut bulan haji? Karena orang merasakan haji. Kenapa disebut idul kurban? Karena orang berkurban. Ini semuanya itu berasal syariatnya. Nabi Ibrahim a.s. Kata Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Ya bunayya. Ini ra'afil malami an'ni azbahuka panzur ma'zatarak. Ya anakku. Aku melihat dalam mimpi. Aku diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Panzur ma'zatarak. Bagaimana pendapatmu? Jadi pak ini. Kisah Nabi Ibrahim bisa jadi kita contoh. Kalau kita mau perintah anak. Kita mau nasihati anak. Harusnya tanya sama anak. Eh kira-kira kalau saya mau begini kau. Bagaimana pendapatmu nak? Bukan orang tua memaksakan kehendaknya sama anak. Al-Quran memberikan contoh. Bahkan Nabi Ibrahim berkata. Ya bunayya. Wahai anakku. Saya lihat kau dalam mimpi. Saya diperintah oleh Allah. Menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Maka dijawab oleh Ismail. Ya abadif almatum marusatajidunin. InsyaAllah minasabirin. Ya bapakku. Lakukan apa yang diperintah Allah. InsyaAllah saya akan menjadi orang-orang yang sabar. Subhanallah. Bapak. Kalau ada anak begini kita. Anak-anak sekarang disuruh pingin beli ke pasar manamu. Disuruh pingin beli di kiosk tidak mau. Baru bila masuk surga. Mimpi di siang bolong. Eh anak-anak. Remaja-remaja yang durhaga sama orang tua. Mimpi di siang bolong masuk surga. Mimpi. Karena ini bayangkan Nabi Ismail. Mau dicembeli oleh bapaknya. Ikhlas. Subhanallah. Jadi ini pak. Mimpi. Jadi mimpi ini jangan dianggap. Oh cuma mimpi. Mimpi itu bunga-bunga tidur. Hati-hati pak. Mimpi itu kata Nabi. Dua per tiga agama ini dari mimpi. Contoh. Haji. Dari mimpinya Nabi Ibrahim. Kurban. Dari mimpinya Nabi Ibrahim. Bahkan. Nabi Yusuf. Separuh hidupnya itu berasal dari mimpi. Jadi mimpi itu petunjuk Allah. Cuma mau dilihat dulu. Kalau orang yang ahli sholat. Orang yang bertauhid. Yang mimpi. Mungkin mimpinya ada benarnya. Tapi kalau orang memang abu harat. Tidak pernah sambayan baru baca cerita mimpi. Bisa jadi mimpi dari setan. Bisa jadi. Saya mimpi dikejar palado. Saya mimpi. Wah kadang-kadang tidak mau bau uduh. Bagaimana? Tidak mau dimimpi. Kejar yang macam-macam. Tidak bau uduh tidur. Nah mimpi. Sekarang hidul kurban. Yuk. Amalan yang terakhir. Sebagai akhir cerama. Ada namanya berkurban. A'udzubillahimna syaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakalkawthar. Pasalli. Lirabbi kawanhar. Maka sholatlah kamu. Setelah kamu sholat. Berkurbanlah. Satu kali seumur hidup Bapak Ibu. Biar cuma satu kali rangah dalam hidup kita berkurban. Satu kali saja kalau memang kemampuan. Tapi kalau mampu tiap tahun lebih bagus. Fakbiru zabi hataku. Perintah Nabi. Kasih besar kamu punya hewan sembelihan. Karena kata Nabi hewan sembelihanmu itu akan menjelma menjadi kendaraanmu nanti. Jadi orang bilang itu jadi kendaraan betul. Apa yang kita potong waktu di dunia. Sebagai kurban kita akan menjelma menjadi kendaraan kita. Kasih bagus. Karena nanti di syirat al-mustafim. Mana syirat al-mustafim? Asyaddu. Lebih. Lebih tajam dari pedang. Dan lebih tipis dari rambut. Itu menggambarkan betapa susahnya itu di syirat al-mustafim. Tapi akan ada datang kendaraan. Tanya siapa engkau? Saya kendaraanmu. Saya yang dulu kau potong waktu itu kurban. Tahun 2022 di Pilawa. Naik 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 naik. Ketika orang susah pak. Di syirat al-mustafim. Ada kendaraan yang menjemput kita. Apa itu? Kita punya kurban waktu di dunia. Maka bakurban sapi. Sapi boleh untuk tujuh orang. Ya. Boleh. Kerbau. Boleh. Ya. Tidak bisa itu. Kita turun derajat. Kambing. Kambing satu ekor. Satu orang. Warna apa Ustadz? Warna yang paling afdal. Ini untuk kita ini. Kalau kita mau berkurban. Mau akikah. Anak kita. Cari kambing warna putih. Yang paling afdalnya itu kambing warna putih. Tidak ada putih. Nomor dua cari. Putih campur hitam. Tidak ada putih campur hitam. Nomor tiganya. Warna hitam. Asal jangan warna kuau. Mana warna kuau. Kita campur sama warna. Jadi kalau berkurban Ustadznya mana? Cari warna putih. Laki-laki atau perempuan? Lebih bagus jantan. Lebih bagus jantan. Kenapa? Dia tanya lagi sama saya. Ustadz. Kenapa berkurban itu kambing laki-laki? Kambing jantan. Saya jawab. Bercanda. Perempuan saya mati. Jangankan dikorbankan itu perempuan. Disalahkan tidak mau. Mau dikorbankan tidak mau dia. Disalahkan saja tidak mau. Bagaimana mau dikorbankan? Maka laki-laki. Kalau berhati ke anak kambing jantan. Paling bagus. Karena apa kambing jantan itu diniatkan? Ya Allah. Sebagaimana kuatnya kambing ini. Sebagaimana hebatnya kambing jantan ini. Ya Allah. Kasih kuat saya punya anak. Itu kan doa. Maka cari kambing jantan kalau akikah. Tapi kalau sekarang ini pak. Penjual kambing memang pintar. Sebelum lebaran idul adha. Masih jauh lebaran idul adha. Harga 2 juta. Saya tanya lagi. Berapa harga? 2 juta kalau Ustadz. Begitu saya cek kemarin naik. 3 juta. Waduh. 1 juta naik ini. Tidak harus. Sodekat idul purban. Berarti penjual kambing ini ya. Dia punya trik menjual hebat. Sekarang tugas kita pak. Sapi tidak bisa. Kambing. Ada lagi. Bagaimana kasihan ke orang. Tidak bisa kambing. Tidak punya uang beli sapi. Tidak punya uang beli kambing. Bagaimana Ustadz? Maka dalam beberapa kitab disebut adik. Boleh bagi orang yang berniat berkorban tapi tidak mampu. Maka ada satu pilihan alternatif. Apa itu? Kita berkorban dengan seekor ayam jago. Jangan ayam piu-piu. Bukan ayam peranggang. Ayam basar. Kalau perlu ayam yang kamu sabung-sabung itu potong saja. Daripada cuma bikin dosa. Lepesnya potong saja ini. Tidak dapat pahala. Nanti hari kiamat. Hari kiamat nanti ketika saya mati. Kukur uyu. Sobat kukur uyu kemarin. Tidak punya generaan. Tapi sekarang di Indonesia ini. Di Parigi banyak yang salah. Di mana kelirunya. Kita di Parigi ini besok melebaran. Sore-sore tangkap ayam. Potong memang. Kalau begini kejadiannya. Tidak masuk kurban. Jadi kalau kita mau berkorban. Tidak potong sapi. Tidak potong kambing. Cuma punya ayam. Ditangkap ayam itu. Setelah pulang dari sholat idul adha. Setelah pulang sholat idul adha dari masjid. Langsung tangkap ayam. Ya Allah. Potong sendiri saja. Bismillah Allah Akbar. Ya Allah. Saya niatkan untuk kurbanku tahun ini. Saya cuma tahun ini cuma ayam ya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih rajezi rezeki. Tahun depan kantin. Tahun depannya sapi. Tapi kalau kita tidak mampu. Ayam boleh. Tapi seperti saya ingatkan tadi. Dalam hadis dikatakan. Adik. Ayam. Jantan besar. Semoga kita semuanya Allah berkorban. Kalau Muhammadiyah sudah tetapkan. Ya. Tanggal 9. Kalau dirikut pemerintah. Tanggal 10. Terserah. Dimana kita punya hati senang. Tidak usah dipersoalkan. Kamu tanggal 9. Sama semua. Insya Allah ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Al-Mahrum ini. Sudah diberikan oleh Allah SWT. Tempat yang indah di sisinya. Amin. Ya Rabbul Alamin. Meninggal di bulan haji ini. Mudah-mudahan juga kita semua. Yang berkorban. Satu amalan terakhir. Berpuasa di hari Arafah. Besok melebaran. Kita berpuasa satu hari. Namanya puasa Arafah. Orang sana hukuf di Arafah. Kita yang tidak pergi haji. Berpuasa. Pahalanya. Subhanallah. Luar biasa. Insya Allah. Demikian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya. Saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul mustaham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.